hai hai oke ya dulur jumpa lagi ya kali ini kita akan praktek membuat alat mencopot lampu LED ya kita akan membuat alat untuk mencopot lampu LED kita menggunakan elemen magicom ya pemanas 40watt 22040watt caranya ya kita langsung colokan ini ya untuk cara pembuatan ini dicoba ya apakah berhasil oke ya kita sambung ya ke colokan listriknya ya setelah itu ya sebelum kita copot kita akan oleh si pasta dulu ya untuk elemen kita oleh si pasta sama LED ini tidak boleh simpas pastasnya ya Hai nih uji coba apakah berhasil atau tidak ya ini menggunakan elemen 40watt elemen magicom ya kita ratakan ya kita ratakan kita oles juga nih di setting akan kita copot ya setelah itu kita taruh di atasnya ya kita akan buktikan apakah bisa copot ya kita colokan ya tunggu berapa menit ya reaksinya seperti apa kita tunggu berapa menit sampai panas ya oke ya kita tunggu ya maka ini bisa berhasil menggunakan elemen yang jadinya jika nanti berhasil kita tidak perlu mahal-mahal untuk beli alat copot LED ya kita bisa buka service sendiri ya untuk lampu-lampu yang mati ya kita bisa servis sendiri kita bisa copot kita pasang sendiri ya dan ini saya akan mencoba dengan mengganti LED ini ya nah ini LED ini Hai beth SD yang ini ya ini kalah yang ukuran ini enggak punya ya ini cepat buat uji coba ya Hai mudah-mudahan berhasil kita tunggu ya reaksinya nah ini udah mulai panas ya ya reaksinya ya udah mulai panas nah ini ya tuh ya ternyata berhasil ya ini ya untuk mencobotnya tuh ya Hai nah iya enak ya ternyata ini berhasil ya berarti kita bisa membuat sendiri di rumah ya nah ini ya untuk mencobot LED jadi enggak susah-susah oke ya kita cabut dulu kita mantikan dulu kita akan pasang LED yang baru oke ya ini kita persiapkan lampu LED nya ya akan kita pasangkan ya nah ini ya lampu LED nya 6 biji ya dan lebih ketahui ya untuk pemasangan LED ini enggak boleh kebolak-balik ya ini harus pas ya antara negatif dan positif jadi yang ini disini ada tanda ya ini yang paling kecil ini nah ini ya ini kan ini sama ini kan berbeda ya ini yang lebih besar ini ini yang kecil ya yang lebih kecil ini coba kita tes ini posisinya negatif atau positifnya ya nah ini yang kecil di posisi positif ya plus ya kecilnya dan untuk yang min nya ini posisinya di yang besar ya ini rangkaian ini seri ya dari sini ke sini ya seri ya sistemnya seri min dan plus min dan plus min ketemu plus min ketemu plus gitu ya di ujungnya nanti di sini sama di sini ini kutub negatif yang ini kutub positif oke ya akan kita coba pasang ya nah ini untuk pemasangan lampu LED ini ya menurut saya untuk pemasangan lampu LED ini ini harus dikasih timah sedikit sedikit aja ya jangan terlalu banyak ya kasih timah dulu sedikit nah nanti dikurangin lagi ya ini masih kebanyakan ya jangan terlalu banyak oke ya ini setelah dikasih timah sedikit kita kasih pasta ya sedikit aja pastanya ya kita kasih pasta buat pengaman LED nya ya biar nggak terlalu panas oke selanjutnya kita tempel kita pasangkan jangan kebalik ya nih ini ada positif negatifnya ya tadi positif disini ya negatif positifnya disini ya negatifnya disini ya jangan sampai kebalik ya kita pasangkan ini harus teliti ya teliti ya teliti dan hati-hati karena barang kecil ini ya ini harus teliti dan super hati-hati ya barangnya terlalu kecil perhatikan ya ini nggak boleh bolak-balik nah setelah menonton video ini nanti bisa dipraktekan di rumah ya kita buktikan jadi nggak usah susah-susah lagi beli lampu nggak usah repot-repot lagi beli lampu servis sendiri oke oke ya kita atur dulu ya kita atur posisinya kita paskan dulu oke ya ini nanti kalau mau bikin jangan seperti ini ya dikasih dudukan ya dudukannya jangan kayu 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 boleh tapi jangan asal jangan kayu-kayu yang mudah terbakar ya setidaknya ya pakai plat ya aluminium oke ya selanjutnya kita akan colokan ya kita akan colokan kita panaskan oke kita tunggu prosesnya ini kalau bisa jangan miring-miring nih ya ini miring-miring ini karena ya masih dicoba ya jadi apa adanya kita tunggu reaksinya ini masih mulai ya mulai hangat-hangat ya nah ini udah mulai beraksi ya kita tekan-tekan gini ya biar melata panasnya sambil kita benarkan yang lari hai 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 kali ini ketika dia nempel kita cukupkan ya kecabut kita dinginkan ini kalau ding mau dinginnya cepet kita pasang kipas ya kita kipas ya jadi tersebut dingin berhubung ini enggak ada kipas kita diamkan aja sampai diras ada enggak copot lagi baru kita angkat ini hasilnya ya udah nempel ya tuh seperti semula seperti baru lagi ya nih hasilnya baru nanti kita bersihkan dengan thinner ya di sisa-sisa pastanya nanti kita bersihkan dengan thinner nah ini ya ini setelah dingin dan setelah dibersihkan menggunakan thinner ya Nah ini ya seperti ini jangan lupa di cek ya di cek kita cek ya kalau lednya terfungsi dengan baik atau dia mati harus dicek ya menggunakan yang enggak punya tester menggunakan baterai juga bisa yang punya kan punya multitasker pakai multitasker ya kita cek apakah lampunya ini ada yang mati kita cek dulu ya ya hidup ya Oke kita pasang kita pasangkan disini ya ini jangan sampai kebalik lagi ya ya ini harus tahu positif dan negatifnya ya nanti kebalik malah nggak jadi nggak hidup ya Oke kita pasang dulu ya Nah ini ya tak ada pasang kita akan tes ya Apakah ini mas ini bisa menyala Oke kita akan tes colokan ke listrik ya colokan ke listrik ya menggunakan ini ya buat tekan-takan ya kalau mau service teknik harus punya ya colokan piting colok ya ini murah belinya juga cuman 5.000 ya nah ini ya kita colokan ya kita colokan bolak-balik nggak apa-apa kali ini ya kita colokan kita tes terus kita bisa hidup Hai bismillahirrahmanirrahim nah ini ya Alhamdulillah ya ini ya terang sekali ya ini berhasil ya jadi nanti di rumah rekan-rekan bisa praktek bikin sendiri ya dari elemen Magikom nah ini ya Alhamdulillah berhasil jadi kita nggak usah beli lampu lagi kita service sendiri ini lampu Hai lumayan ini ya lampu bergaransi ya siapa ini narkinya kalau punya lampu di rumah mati jangan dibuang dulu ya nih beli lednya juga murah ya di online tuh banyak ya nah berbagai macam ukuran Hai kaya nah saya rasa sangat paham ya sangat jelas dan video kali ini saya cukupan sampai disini ya oke ya sekian dulu video dari saya jumpa lagi nanti di kesempatan berikutnya jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih